Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Lili Sratiburba di channel saya Tiwim senyam-nyam nah kali ini guys saya ingin berbagi dan saya ingin memenuhi juga tugas kuliah saya yaitu dasar bogah tentang kelapa dan gimana sih cara memarut kelapa terus tuh memeras santan kental dan santan cair lalu kita membuat garnis dari kelapa dan serta satu lagi nih guys tentang membuat warna hijau dari daun-daun suji dan daun pandan putih terus ya Nah yang pertama guys kita akan membuat satu santan kental bahan utamanya itu adalah kelapa kalau untuk buat santan cair itu ditambah dengan namanya air yang pertama saya punya alat yaitu parutan kelapanya saringan kelapa perutu mangkuk untuk tempat santan kental dan untuk tempat santan cair dan ini juga ada cotton cloth untuk membersihkan tempat-tempat tempat yang kotor ya guys Nah mari kita mulai nah oke guys yang pertama itu kita ingin mengalut kelapanya terlebih dahulu ya lalu kita akan membahas antar ngentalnya kemudian Oke kita kita harus seperti ini mengikuti serat yaitu mulai dari atas ke bawah dah ini satu kelapa tadi sudah saya parut ya seginilah dapatnya setelah itu kita bersihkan yang ada di kelapa-kelapa tadi Nah setelah kita mengalut kelapa tadi saatnya kita memeras kelapa ini hingga menjadi santan dan kental ketika kita ingin membahas antar ngental itu kita tidak perlu menggunakan air ya jadi kita yang menggunakan kain kain yang seperti salingan seperti salingan ya kainnya lalu kita masukkan kelapa tadi ke dalamnya Nah setelah itu kita bungkus peras dulu kita peras peras di tempat sampai keluar yang namanya sari-sari santan ya ini sudah terlihat Oke guys ini adalah hasil dari santan kentalnya Nah hasil dari sangat kental tadi sudah kita sisakan dan ini sisa dari kelapa yang sudah kita peras kita ingin membuat santan cair kita tuang air secukupnya saja oke Hai lalu kita ambil wadah yang tadi kita masukkan ini kita letak di atasnya lalu kita masukkan santan cair kita ini Oke setelah itu kita angkat kain ini tadi lalu kita peras kembali setelah itu kita angkat kain ini tadi lalu kita peras kembali nah ini adalah hasil dari perasan santan cair tadi ah inilah dia hasil dari santan kental kita ya guys kenapa sedikit karena kelapanya sedikit santan kental itu tidak bisa emang hasilkan banyak cairan ya karena dia tidak ditambahkan dengan air ataupun apapun Hai nah yang kedua guys itu kita membuat garnish dari kelapa itu dengan berbeda ya guys parutannya ini ada kelapanya ini ada warnanya ada hijau merah dan kuning ini tempat untuk meletakannya nanti Oke mari kita mulai guys Oke yang pertama kita akan mulai marit kelapanya itu dengan cara seperti ini ya guys memanjang Nah hasilnya itu nanti akan menjadi seperti ini parutannya memanjang nah ini aja guys setelah kita tarut hasilnya menjadi seperti ini lalu kita bagi yaitu warna natural warna merah hijau dan warna kuning Nah setelah kelapa yang tadi lalu kita bagi-bagi bagi empat ya yang ini kelapa yang natural tidak kita kasih warna ini nanti kelapa ini akan kita kasih warna dengan warna ini dan ini Oke yang pertama kita akan memberi dengan warna hijau setelah lalu yang kedua kita akan berwarna kuning dan yang ketiga kita akan memberi warna merah lalu kita akan mengaduknya lalu setelah kita aduk sampai warnanya benar-benar hijau itu tercampur kepada kelapanya oke seperti ini nah kita aduk dia akan jadi warna kuning sebenarnya warna kuning cuman karena kita banyak menghasilnya dia berubah menjadi warna orang selanjutnya warna merah tadi setelah kita aduk jadi seperti ini nah yang pertama kita akan sangrai yang warna putih dahulu nah guys beginilah jadinya hasil kelapa yang sudah kita sangrai tadi begitu kering ya kering sangat kering dia tidak basah beda seperti yang pertama tadi sebelum kita sangrai dan warnanya juga tidak berubah tetap warnanya menjadi putih nah guys yang kedua itu adalah warna hijau tadi yang akan kita sangrai hai 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 nah ini adalah hasil dari kelapa yang telah kita juga sangrai tadi guys warnanya tetap hijau warna tidak berubah mau jadi ungu ataupun tidak berubah tetap hijau bisa kalian lihat sendiri dan ini tuh sangat kering ya kering enggak basah sama kali nah yang ketiga kita akan sangrai kelapanya warnanya kuning atau bisa disebut dengan orange nah yang ketiga itu kelapa yang warnanya kuning tadi ya ini dia hasilnya dia tampak kering juga enggak basah sama nah ini adalah hasil lapeng warna merah yang telah kita sangrai tadi tampak kering dan tidak basah dan ini sangat bagus warnanya tetap jadi merah yang pertama itu kita masukkan daun panden yang telah kita potong-potong tadi ke dalam blender tadi sekarang nih lalu kita masukkan air enggak banyak aja ya Oke lalu kita blender ya air yang sudah kita saring kita letakkan di dalam gelas lalu kita masukkan air kapur siri tadi ke dalamnya lalu kita aduk jadi inilah hasil dari pandan yang telah kita blender tadi dan kita akan menunggu sampai sari-sari pandan itu mengendap ke bawah dan itulah yang akan kita gunakan untuk jadi warnanya Oke nah cukup sekian praktek saya hari ini yang sesuai mood dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan apabila kalian ingin mencoba edulma juga enggak papa silahkan dan thanks sudah menonton video saya jangan lupa kembali lagi ya di channel saya dan jangan lupa lalu di subscribe comment and like jangan lupa kembali lagi bersama saya di TV simnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai